Hai jumpa lagi di WSP PKP ya berikutnya setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana posting produk di WSP PKP eh saat ini kita akan coba langsung ke gambar ya artikel 1000 artikel auto post ini pengisiannya seperti biasa lah ngisi pom-pom biasa aja ya kita langsung masuk ke gambar kita klik gambar nah disini kita lihat di gambar header jadi header yang ada di sini itu isinya di ini ya di gambar ya tapi enggak setiap halaman jadi kita bisa milih kita masuk halaman profil ya headernya nggak ada Hai jadi di WSP PKP ini setiap halaman itu bisa kita bikin beda setiap halaman itu bisa kita bikin unik ya berbeda sama sekali dengan halaman-halaman lainnya Nah ini yang membuat optimasinya SEO-nya itu lebih cepat nah oke eh kita mulai ya sekarang kita coba menambahkan gambar menambahkan input gambar ya Oh ya gambar juga di sini kita bisa import kita bisa import ini salah salah satu teknik yang SEO yang ini nanti ya yang sangat wuk ya nanti kita akan pelajari ya di tinggi tahapan di advance nya kita masuk ke input gambar Hai mana sini input gambar ya kita coba akan menambah gambar gambar headernya ya kita pilih browser kita pilih gambar headernya mana itu yang tentunya kita udah siapkan misalkan ini ya terus ya Nah ini ini header ini kita mau taruh di page yang mana di halaman yang mana Oh di halaman home ya kita ambil linknya kita ambil linknya lalu kita copy di sini ya ini ini kita kosongkan saja ini kita kosongkan saja ya Hai nah ini jika gambar itu mau dikasih link itu juga bisa dikasih link menuju ke halaman mana itu juga bisa ya misalkan gambar Oke kita kosongkan saja ini ya kalau mau dikasih link gambar ini bisa diklik dia bisa masuk halaman sesuai link yang kita tuju Nah kita memasukkan omongisi apa mengisi gambar slider misalkan slider taruh di sini Hai Oke ya lalu kita submit Hai nah udah muncul di sini ya kita submit lalu kita refresh Hai nah berubah ya dia akan berganti ini ya ya Hai dia akan berganti Hai Oke ini ya Hai dia akan berganti terus ya Hai nah kita bisa tambah beberapa gambar tapi saran saya nggak usah banyak-banyak karena calon pembeli ini pun tidak akan melihat Oh headernya secara detail gitu jadi nggak usah banyak-banyak bikin berat loadingnya aja oke ya Nah di gambar ini banyak banget fungsinya banyak banget fungsinya kita bisa tambah gambar banner kiri-kanan di kiri-kanan ini kita bisa tambah banner ya contoh kita inputlah gambar lagi Ayo kita misalkan mau kasih gambar mana ya ini bronket aja biar sesuai misalkan ini ya Hai penuh kalau gambar ini lalu kita taruh di mau naruh di halaman apa halaman home Ayo kita copy link homenya Hai sini paste Hai lalu kita bisa bikin kata-katanya eh telah tuh Hai berbukti dapat menyenangkan penyakit batuk Hai blablabla gitu kan Nah kalau kita mau kasih link menuju ke halaman lain misalnya kita mau kasih link menuju ke halaman ini misalnya kita copy aja linknya copy link copy link kita pasang disini paste nah kita mau taruh sebelah kiri atau sebelah kanan ya kita taruh sebelah kiri atau sebelah kanan bis kita sambil Hai kita sambil Hai lalu kita cek ya Hai nah dia udah muncul ini sudah muncul hai oke ya pas kita klik dia akan masuk ke halaman yang dituju hai oke ya dia akan masuk ke halaman yang kita tujuh di tujuh bisa taruh banner kiri kanan bahkan di gambar itu sendiri ya di menu gambar ini kita bisa pop-up ya kita bisa bikin gambar call-up pas udah kaca apa usernya masuk dia baca beberapa lalu muncul pop-up biasanya promo-promo itu ya Nah misal kita ingin gambar ini dia tidak berada di halaman home ini kan di halaman home ya kita ingin berada di halaman profil kita cek profil ini kosong kiri-kanan kita copy aja profil kopi Hai ya kopi lalu Hai resambit Hai Oke kita cek halaman profilnya Hai ya pindah ke halaman profil Google di halaman Hope nggak ada jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa WSP PKP ini setiap halaman bisa kita bikin beda nah dalam SEO dalam SEO sebuah website yang setiap halamannya itu banyak sekali perbedaan itu aman akan sangat disukai Google ya sangat disukai Google Oke eh kita masuk ke admin lagi admin ini ya Hai nah kira-kira seperti itu Hai bisa import ya kita kumpulkan beberapa link kita misalkan kumpulkan seratus link kita bikin kontennya lewat maksul ya kita Oh import langsung seratus halaman itu bernaknya ke posting banner dan itu berbeda-beda membuat ratusan halaman tersebut unik ya Oke kira-kira ya seperti itu ya temen-temen untuk gambar eh Selamat mencoba dan selamat sampai jumpa di video berikutnya Hai